Terima kasih. Saya share screen-nya. Silahkan. Saya share screen-nya. Bapak, boleh dimulai? Ya, silahkan. Standar operasional prosedur screening resep tujuannya untuk mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat atau medikasi teror. Nah, menjawabnya oleh apotekar. Lalu, di sini ada prosedur. Kegiatan screening resep meliputi administrasi kesesuaian farmaketik dan pertimbangan klinis. Yang pertama, kajian administrasi meliputi nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan. Lalu, ada nama dokter, surat izun praktik atau SIP, alamat, nomor telefon, dan paraf. Lalu, ada tanggap dan penulisan dokter. Yang kedua, ada kajian kesesuaian farmaketik meliputi A. Bentuk dan kekuatan sediaan, B. Stabilitas, C. Kompabilitas, atau ketercampuran obat. Yang ketiga, pertimbangan klinis meliputi ketetapan indikasi dan dukis obat, B. Aturan, cara, dan lama penggunaan obat, C. Duplikasi, dan atau polifarmasi, D. Reaksi obat yang tidak diinginkan atau alergi, atreksantik obat, manifestasi, klinis lain, E. Kotraindikasi. Yang kembang ada interaksi. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari natural screening resep, maka apotekar harus menghubungi dokter penulis resep. Bisa dilanjut oleh nanti. Oke, ini untuk screening resep ya. Oke, ini untuk screening resep ya. Suara saya kedengeran juga nggak sih? Iya, mas Pak. Kedengeran, Pak. Oke, oke. Ya, jadi ini tentang screening resep. Oke, nggak ada masalah. Silahkan dilanjutkan. Oke. Selanjutnya, standar operasional Kedua pembelian informasi dan konseling. Pengertiannya yang pertama, Prosedur operasional yang mengatur Pelaksanaan pemberian konseling. Dua, konseling adalah suatu proses komunikasi Dua sistematik antara apotekian Untuk mengidentifikasi Dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan obat dan pengobatan Tujuannya, yang pertama Menyediakan informasi dan konsultasi Mengenai obat atau alkohol secara akurat Test dan pengobatan Tujuannya, yang pertama Menyediakan informasi dan konsultasi Mengenai obat atau alkohol secara akurat Tidak bias dan faktual Kepada pasien dan tenaga kesehatan Di lingkungan klinik Yang kedua, menunjang pengelolaan dan terapi obat Yang rasional dan berorientasi kepada pasien Yang ketiga, mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan Yang berkaitan dengan penggunaan obat atau alkohol Terutama untuk pasien terhadap jalan Kebijakan yang pertama Sesuai permainan kes nomor 34 tahun 2022 Tentang standar pelayanan kepermasihan di klinik Mengenai konseling Yang kedua, pemberian konseling Harus dilakukan oleh apoteker Yang berpengalaman minimal 2 tahun Prosedurnya yang pertama Memberikan informasi dan konsultasi Yang berhubungan dengan penggunaan Atau pemakaian obat atau alkohol Kepada pasien dan tenaga kesehatan di klinik Yang kedua, menghilangkan penghalang yang ada Dalam komunikasi antara apoteker dengan pasien Yang ketiga, menjawab pertanyaan Mengenai obat atau alkohol Dari pasien dan tenaga kesehatan melalui telpon, surat, tetap buka, atau media lainnya Yang keempat, menanyakan tiga pertanyaan kunci menyangkut obat atau alkohol Yang dikatakan oleh dokter kepada pasien dengan metode open-ended question Seperti A. Apa yang dikatakan oleh dokter mengenai obat atau alkohol tersebut D. Cara pemakaian atau penggunaan obat atau alkohol tersebut C. Efek yang diharapkan dari penggunaan obat tersebut Yang kelima, memperagakan dan menjelaskan mengenai cara penggunaan pemakaian obat atau alkohol Yang keenam, verifikasi akhir untuk mengecek pemahaman pasien Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah Yang berhubungan dengan cara penggunaan atau pemakaian obat atau alkohol Untuk mengoptimalkan tujuan terapi Sudah ya, ini tentang standar operasional prosedur Kalau tentang konseling memang sebenarnya untuk teknik konseling Itu sudah ada pelajarannya Jadi kadang-kadang memang tidak usah diberikan di SOP-kan Cuma kalau SOP untuk pemberian konseling Biasanya lebih ke arah teknik pelaksanaannya Misalkan konseling dilakukan di jam kapan Lalu ada jam-jamnya enggak Lalu siapa saja yang bisa mendapatkan konseling pasien-pasien dengan penyakit apa Atau dalam kondisi apa itu yang harus di konseling Arahnya ke situ sih Kalau teknik konselingnya Itu teknik umum dan sifatnya ada variatifnya Sehingga untuk di SOP-kan agak susah Atau agak kurang perlu Karena itu sudah melekat di pelatihan si apotekernya Kira-kira gitu Lebih ke arah teknisnya Dilakukan di mana Atau ada administrasi tertentu yang harus dilakukan pasien Sebelum mendapatkan konseling atau apa Biasanya ke arah situ Oke lanjut Untuk berikutnya Standar pelayanan resep dokter di apotek Tujuannya SOP dibuat untuk pelaksanaan dan pengawasan prosedur pelayanan resep dokter di apotek Penanggung jawab apoteker Prosedurnya pertama pihak apotek Apotek menerima resep dokter dari pasien Yang kedua apoteker atau petugas kefarmasian Mengecek apakah resep dokter sudah sesuai dengan data diri pasien Tanggal dikeluarkannya resep Tujuan pemberian obat dan ketentuan yang berlaku Setelahnya pihak apotek harus memastikan ulang isi resep kepada pasien Apabila resep dokter tidak sesuai Pihak apotek harus menolak resep tersebut Yang ketiga pihak apotek perlu mengecek apakah produk obat yang tertera di resep tersedia atau tidak Jika tidak tersedia pihak apotek dapat mengembaritahu pasien dan menolak resep dokter tersebut Yang keempat jika produk obat yang tertulis di resep tersedia Pihak apotek akan mengecek harga dari produk tersebut dan menyampaikan harga yang harus dibayarkan oleh pasien Yang kelima apabila pasien sudah paham dan setuju dengan harga produk obat yang harus dibayar Proses pembayaran dapat dilakukan Jika pasien tidak memiliki dana yang cukup Pihak apotek dapat berkonsultasi dengan dokter dan memberikan alternatif produk obat yang serupa Dengan harga yang lebih terjangkau Yang keenam pihak apotek akan memberikan nomor antrian untuk pasien Dan akan memanggil nomor urut atau nama pasien tersebut ketika produk obat sudah dicek dan dikemas Sebelum diberikan ke pasien Yang ketujuh pihak apotek hanya boleh memberikan produk obat kepada pasien dengan nomor urut atau nama yang sesuai dengan resep Yang kelapan apoteker atau petugas kefarmasian menyerahkan obat ke pasien dengan menjelaskan aturan pakai produk obat kepada pasien sesuai yang tertulis pada dalam resep Oke ini sudah ya Oke yang ini juga gak ada masalah ya Ini sudah rutin dilakukan Cuma mungkin sedikit kritik aja Untuk membuat SOP Karena SOP itu dia sebenarnya adalah untuk internal ya Internal apotek Maka bahasanya tidak usah Misalkan pihak apotek Pihak ini gitu ya Langsung saja siapa dari pihak apotek ini yang disuruh Kira-kira begitu Karena kalau ini bahasanya seperti ini Untuk pihak lain gitu ya Karena ini untuk internal langsung saja apoteker Lalu asisten apoteker atau menunjuk siapa yang ada di apotek tersebut Kira-kira seperti itu Oke kita lanjutkan Selanjutnya dari kelompok 8 Oke standar operasional prosedur penyimpanan obat Ada tujuannya itu Yaitu untuk memastikan obat dan atau bahan obat di gudang disimpan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh prinsipal dan peraturan pemerintah serta terjaga kualitasnya Nah ruang lingkung itu ada apa aja Proses penyimpanan yang dilakukan di gudang atau kontrol terhadap obat dan atau bahan obat yang disimpan Fasilitas infrastruktur untuk penyimpanan seperti bangunan gudang, suhu atau kelembaban, material handling, equipment, kartu obat dan atau bahan obat dan stok opnam Tanggung jawabnya itu apoteker penanggung jawab, bertanggung jawab terhadap pengelolaan obat di area penyimpanan Alat dan bahan itu termometer, data langgir dan lain-lain Prosedurnya itu yang pertama Setelah penerimaan diproses secara manual dan atau sistem sesuai dengan SOP penerimaan Obat disimpan oleh stok gudang pada tempat yang sesuai dengan persyaratan dan suhu penyimpanan yang telah ditentukan oleh pabrikan dan atau peraturan perundang-undangan Yang kedua itu penyimpanan obat dan atau bahan obat di gudang dikelompokkan berdasarkan kategori seperti Suhu 2 derajat celcius sampai dengan 8 derajat celcius Suhu dingin produknya itu yang tertulis pada kemasan harus disimpan 2 sampai 8 celcius Penyimpan itu disimpan di call store atau chayler Suhu 15 derajat celcius sampai dengan 25 derajat celcius Itu produk injeksi Produknya disimpan pada ruang meningin Ruang yang menggunakan air condition atau AC dan harus di atas palet Suhu 26 derajat celcius sampai dengan 30 derajat celcius atau suhu kamar Produk yang dapat disimpan pada suhu normal Penyimpanan itu disimpan pada ruangan yang dan harus di atas palet Untuk obat dan atau bahan obat reikol Obat dan atau bahan obat rusak dan kadalu warsa Produk reikol rusak dan kadalu warsa yang tidak layak jual atau pakai Penyimpanan itu dikumpulkan dan dipisahkan dari produk komersil lainnya atau disebut karantina Selanjutnya dilebutkan oleh ARA Yang ketiga aja obat diletakkan di rak lamari yang telah ditentukan Dan atau di atas palet atau alat penyekat untuk meminjari kerusakan obat Dan atau bahan obat akibat pengaruh pelambatan dan kotoran Keempat, sistem penyimpanan dan penempatan obat dan atau bahan obat Hendaknya harus diperhatikan kepada handal manufas Yang pertama ada VEVO atau First Inspire First Out Obat, art ban atau bahan obat yang baru diperima dengan masa kadalu warsa yang lebih panjang Ditempatkan di belakang obat dan atau bahan obat yang kadalu warsa yang lebih pendek Yang kedua ada VEVO atau First In First Out Obat dan atau bahan obat yang baru diterima ditempatkan di belakang toklama Yang kelima, kelompok tiap jenis obat dan atau bahan obat harus tertentu dan disimpan Dan disimpan secara rapi atau teratur untuk mencegah resiko tersampur dan pencemaran Serta memudahkan pemeriksaan ataupun pemeliharaan dan pengendalian Yang keenam, stok disimpan dalam susunan dan urutan yang rapi Hendaknya diusahakan ada jarak antara tiap urutan yang memungkinkan adanya aliran udara Yang ketujuh, obat dan atau bahan obat yang disimpan harus terhindar dari kondisi-kondisi yang dapat mengurangi Atau merusak kualitas obat dan atau bahan obat Misalnya, pertama terkena sinar matahari secara langsung Kedua, terkena tetesan air sehingga menjadi dosa Yang ketiga, debu Yang keempat, disusun terlalu tinggi Yang kelima, terkontaminasi dengan produk yang berlalu kejam atau aromatis Yang keenam, gangguan cipus atau serangga lain yang dapat merusak tenaga Atau kualitas obat dan atau bahan obat Oke, sudah ya Nah, ini teknis sedikit ya Saya komen untuk pembuatan SOP itu ada baiknya Kalimatnya itu adalah kalimat perintah seperti itu ya Jadi, tidak boleh ada contohnya misalkan di bawah itu Misalnya gitu ya Nah, itu untuk di SOP itu tidak dianjurkan atau Apa, jangan seperti itu gitu Karena SOP itu bentuknya perintah Harus dilakukan gitu Jadi, ya kalau tidak boleh terkena sinar matahari Dituliskan langsung obat tidak boleh terkena sinar matahari Titik gitu ya Atau tidak boleh kena debu atau apa gitu Jadi, misalnya itu ini gitu ya Terus, ya ini paling suhu Ini kadang-kadang nanti kalian juga harus pertimbangkan gitu ya Karena memang suhu kamar 26 sampai 30 Tapi untuk kondisi Jakarta gitu ya Atau daerah-daerah yang panas itu pasti suhu kamarnya itu lebih dari 30 Waktu dulu saya pas pegang gudang itu Suhu kamarnya kena sidak terus lah ibaratnya gitu Karena di termohigrometernya itu selalu hasil lognya itu lebih dari 30 Untuk di siang yang misalkan jam 12 gitu ya Itu lewat di 30 Sehingga ini Jadi, pada akhirnya suhu kamar pun memakai AC gitu ya Untuk bisa menurunkan suhu Karena untuk sesuai dengan peraturan Kira-kira seperti itu Coba tadi di bawah Terus Ya memang ini tergantung apotik begitu ya Atau pengaturan masing-masing Tapi biasanya selain Vivo-Vivo itu ada berdasarkan misalkan alfabet Atau berdasarkan bentuk sediaan Cara penyimpanannya gitu ya Terus ada lagi Bisa dimasukkan ke dalam penyimpanan ini Atau dibuatkan sendiri SOP gitu Atau di sini ada nggak SOP tentang penyimpanan tapi yang high alert gitu Ada nggak di sini Di 10 SOP ini nggak ada ya Nggak ada ya Nah biasanya kalau nggak ada berarti Sebenarnya harus dimasukkan tuh gitu Di dalam penyimpanan Oke, itu aja komen saya Lanjut Terima kasih Lalu selanjutnya Ada standar operasional Prosedur penerimaan barang apotek Tujuannya yaitu Memastikan penerimaan barang di apotek Melakukan dengan tepat efisien Sesuai dengan prosedur yang diterapkan Prosedurnya yang pertama Ada penerimaan pesanan Apoteka menanggungkan pemesanan obat Dan pelengkapan sesuai kebutuhan Verifikasi pesanan dengan Seperti dengan pastikan Ketersediaan stok Lalu yang kedua Penerimaan fisik barang Terima barang sesuai dengan daftar pesanan Periksa kesesuaian jumlah kualitas Dan tanggal kadar luarsa Lalu catat setiap Ketidah sesuai dan kerusakan Yang ketiga ada Pemeriksaan dokumen Yaitu pemeriksaan faktur Atau surat pengiriman Pastikan jumlah dan harga Sesuai dengan pesanan Yang keempat ada Penyimpanan barang Tentukan tempat penyimpanan Sesuai dengan jenis barang Pastikan lingkungan penyimpanan Memenuhi persyaratan Suhu atau kelembapan Catat informasi mengenai Stok masuk di sistem informasi apotek Lalu yang kelima Ada pelaporan kondisi barang Laporkan keadaan barang yang rusak Atau ketat luarsa Kepada manajemen Ambil langkah-langkah Korektif sesuai kebijakan apotek Yang keenam Ada pengelolaan retur barang Proses retur barang Yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan Pastikan prosedur retur Sesuai dengan peraturan Dan kebijakan apotek Yang ketujuh Ada verifikasi administrasi Pastikan pencatatan administrasi Stok masuk dan faktur sesuai Lalu lakukan reconceiling Antara stok fisik dan catatan sistem Lalu yang kedelapan Ada pelaporan ketersediaan barang Meliputi sampai ke informasi Ketersediaan barang Kepada tim penjualan Atau pelayanan pelanggan Lalu update sistem informasi apotek Secara berkala Catatan pentingnya Yang pertama Setiap langkah harus dijelankan Dengan cermat dan hati-hati Lalu yang kedua Dokumentasikan setiap tahap penerimaan Barang secara lengkap Libatkan apotek Dalam pemeriksaan kualitas obat Lakukan pelatihan berkala Untuk SOP ini dapat disesuaikan Dengan kebutuhan dan kebijakan Khusus apotek terbentuk Oke Coba ke atas sedikit Dari awal Standar operasional prosedur penerimaan Oke 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 Ini Sudah oke Cuma Biasanya nanti Kalau kita bicara prosedur itu Langkah per langkah Gitu ya Kalau ini Apa masih kurang Apa ya Bahasanya Ini seperti bagian per bagian Gitu Untuk penerimaannya Gitu Belum Detail langkah per langkah Yang konkretnya nanti Seperti apa Gitu Cek Jumlah dengan fisik pertama Gitu kan Terus Cek Anggap keluarga Daluarsa Ini dengan Fisik Misalkan seperti itu Jadi Kalau SOP itu Praktis Dia harus Realnya Gitu ya Di lapangan Langkah per langkah Seperti apa Gitu Jangan Buatnya agak terlalu Umum Gitu Jangan Gitu ya Tapi Bener-bener Langkah per langkah Di lapangan Seperti apa Gitu ya Supaya Ini Realnya Bisa diterapkan Dan harus dilakukan Di lapangan Seperti SOP Kira-kira begitu Oke Silahkan Dilanjutkan Terakhir ya Yang terakhir Ada standar operasional Prosedur Pengkajian Reset Standar operasional Prosedur Di apotek Merupakan Pelayanan Yang terkait Secara langsung Dengan Farmasi Klinik Dan memiliki Tanggung jawab Besar Terhadap Pasien Hal ini Berkaitan Dengan Sediaan Farmasi Bahan Medis Alat Medis Untuk Mencapai Hasil Peningkatan Pada Kualitas Hidup Para Kasian Pengkajian Reset Dan Pemberian Obat Merupakan Suatu Rangkaian Kegiatan Yang Meliputi Penerimaan Pemeriksaan Ketersediaan Pengkajian Reset Penyiapan Obat Penyerahan Obat Disertai Pemberian Informasi Tujuannya Untuk Menganalisa Adanya Masalah Terkait Obat Buna Mencegah Terjadinya Kesalahan Pemberian Obat Prosedurnya Yang Pertama Petugas Menerima Reset Dari Pasien Atau Keluarga Pasien Kemudian Petugas Mengecek Ketersediaan Obat Lalu Petugas Melakukan Pekanjilan Reset Meliputi Persyaratan Administrasi Nama Nomor Rekam Medik Umur Atau Tanggal Lahir Jenis Kelamin Berat Badan Tinggi Badan Nama Dan Penulis Reset Kemudian Persyaratan Farmasetik Nama Obat Kekuatan Sediaan Jumlah Obat Stabilitas Dan Opti Aturan Dan Cara Penggunaan Tidak Menggunakan Singkatan Yang Tidak Baku Persyaratan Klinik Ketepatan Indikasi Obat Dosis Waktu Dan Jam Penggunaan Duplikasi Pengobatan Alergi Dan Reaksi Obat Yang Tidak Dikehendaki Kontraindikasi Dan Interaksi Obat Jika Terdapat Ketidak Sesuaian Petugas Melakukan Konfirmasi Kepenulis Resep Kemudian Petugas Menyiapkan Obat Yang Diminta Di Dalam Resep Selanjutnya Petugas Melakukan Penyerahan Obat Kepada Pasien Atau Keluarga Pasien Disertai Dengan Informasi Oke Ini Tadi Di Atas Sudah Ada Kalau Tidak Salah Gajian Resep Oke Ya Itu Untuk Tugasnya Sudah Ada Di Google Drive Kalau Tidak Salah Betul Tidak Kemarin Tugas Dari SOV Nya Pak Belum Di Google Drive Atau Mau Langsung Aja Ini Tapi Saya Tau Kelompok Kelompoknya Dari Mana Bisa Di Revisi Sedikit Habis itu Dikirim Ke WA Saya Untuk Kelompok-kelompoknya Nama Gue tanya Boleh Pak Nanti Di dalam kurung Kelompok 10 Siapa Rasanya Hari ini Itu Dulu Saya Mau Lanjutkan Tapi Agak Nanggung Jadinya Kita lanjut Kita masih ada Satu kali lagi Setelah Libur Minggu depan Satu kali Setelah libur Satu kali Betul Tidak Oke Jadi Masih Cukup Sekarang Saya ke Absensi Sebentar Ini ada 26 Beserta 28 Berarti masuk semua Oke Saya sudah Absensi Berarti kita Ada diskusi Atau ada yang mau Ditanyakan Untuk terkait Tugas-tugas ini SOP Ada ya Oke Kalau begitu Bisa kita Lanjutkan Nanti Minggu depan Ini saya akhiri Terima kasih Selamat sore Selamat sore Pak Makasih Pak Terima kasih